Terima kasih Niki udah gak mau lagi bawa uang cash Kalau pergi kemana-mana Karena Niki sudah dimarahin mama Waktu abis belanja waktu itu Nah kira-kira kalau pakai kartu kredit bisa gak ya Tapi kita akan bertanya dulu sama Nikita Willy ini apakah kapok atau tidak Langsung saja ya Berikut liputannya untuk Anda Cantik, muda, populer dan bergelimang materi Itulah gambaran keberhasilan artis Niki Tawili Sebagai selebriti muda Niki begitu ia disapa Mengaku termasuk orang yang boros soal belanja Bila kebetulan ada kesempatan menikmati waktu luang Kekasih tut day ini mengaku seringkali menjalani hari-hari liburnya Dengan berbelanja aneka barang di mall-mall terkebuka Bahkan pernah saat berkunjung ke Singapura beberapa tahun lalu Ia seakan kalap belanja baju, sepatu, tas Juga jam yang berharga cukup fantastis Alhasil saat tiba di Jakarta Ia baru menyadari Bila kartu kredit yang ia pakai untuk berbelanja saat itu Nyaris mencapai miliaran rupiah Dulu atau ke 17 tahun sampai umur berapa ya 19 sampai 20 kayaknya Kemal pasti langsung beli tas, beli sepatu Beli jam lah, beli kacamata Jadi kayak udah cukup Ngerasa udah cukup gitu Tiba-tiba pas sekarang-sekarang ini kayak lebih Mamaku kayak nanyain mau tas ini gak Sepatu ini ya? Enggak gitu Kayak kadang-kadang mamaku juga Wow, gak mau, oke Iya, udah bosen Jadi kayak lebih ke hal-hal yang lain aja Kayak misalkan ya baju Semua cahaya pasti kalau ke mall beli baju gitu ya Kemakanan sih biasanya aku Kayak sekarang kan banyak restoran-restoran yang Jual makanan-makanan yang lucu Atau yang Makanan vegan, vegetarian Tapi yang Lucu-lucu gitu Kayak makanan beneran Kayak spaghetti, meatball Tapi sebenernya vegetarian Itu yang aku samperin Aku sampe kayak ke Bali lah Kemana-kemana Memang cuma pengen cobain itu Kalau dulu sering-sering banget sih Apalagi dulu kan Apa ya Gak ngerti credit card Jadi Dan gak ada limitnya juga Jadi kayak Jalan-jalan ke Singapura Sama temen-temen Gesek-gesek-gesek Pas pulang Ngeliat tagihannya berapa gitu Sekarang udah ngerti gitu Jadi Ya udah Soalnya waktu itu Aku shooting sinetron Lumayan panjang Dan itu gak ada Kesempatan break sama sekali Jadi hari itu Hari minggu Aku bela-belain ke Singapura Berduaan sama temen aku Terus gak tau I just buy everything Beli ini, beli itu, beli itu Dan aku gak ngeliat harganya gitu Karena aku liat lucu gitu Menyadari kekeliruannya Niki mulai mengerem Penggunaan uangnya Yang tak perlu Tahan itu Untuk pengelolaan uangnya Ia serahkan semuanya Kepada sang mama Walau begitu Bintang film Married by accident ini Mengaku masih sulit Untuk menghilangkan Sifat borosnya Secara menyeluruh Terbukti Seringkali pengeluarannya Lumayan ekstra Hanya untuk memenuhi Hobinya berburuk kuliner Ke beberapa tempat Ada uang bulanan juga gitu Kayak Aku tau setiap tanggal berapa Aku pasti ditransferin sama mama Cuma Kalau memang Ada Ada keperluan mendadak Kan ada bisa Minta lagi Soalnya gini Jujur aja Aku tuh orangnya Gak bisa menjaga duit Misalkan aku punya cash Banyak di dompet Itu besok udah habis Jadi mendingan Aku gak ada cash Dan aku uangnya itu dijatahin Karena bisa dibilang Aku ini boros gitu Jadi mama ketakutan sendiri Kalau aku udah Apa ya Udah banyak Megang duit sendiri Mendingan ditarik-tarikin dulu gitu Jadi aku tau Berapa aku harus stop Atau apa Iya aku paling Jarang megang cash Sebenernya Kayak Kalau seperlunya aja Di ATM lebih enak Soalnya kan lebih gampang juga gitu Lebih Apa ya Lebih boros soal makan sih sebenernya Karena aku tukang makan Dan aku tuh Selalu pengen coba restoran-restoran Yang memang Rekomendasi teman-teman aku Enak lah Inilah Itulah Jadi aku selalu dateng Lunch disini Dinner nanti disini Snacknya disini Coffee disini Jadi Kebanyakan Kalau misalkan Dilihat pengeluaran aku Ya ke makanan Atau nge Ke grocery shopping Gitu Kalau dulu Masih suka belanja Tas, patu Dan segala macam Kalau sekarang I don't know why Kayak lebih suka Coba makanan-makanan aja Sayangnya Di tengah usaha Untuk mulai berhemat Nikita justru sering tergoda Melihat sikap adiknya Yang kini juga Kerap berbelanja Di luar kebutuhan Namun Mengingat masanya Sudah lewat Untuk menghambur-hamburkan uang Ia pun selalu mencoba Mengingatkan dirinya sendiri Untuk tidak lagi Mengulang kesalahannya yang lalu Dulu Masih belum bisa Manage keuangan sendiri Manage keuangan kan Bukan berarti Harus Penghasilan Bayar ini Bayar itu Enggak kan Cuma kayak Bagaimana cara kita Menghemat Dan menyimpan uang kita Sekarang kayak Lebih ngerti aja Gitu Perlu gak beli barang ini Udah ada kan di rumah Gitu Sekarang lebih berfikiran Kayak gitu Adik aku sekarang Kayak aku dulu Kayak Gak ngerti uang Jadi Simila kesitulah Besok tiba-tiba Udah gak ada di rumah Udah di Singapura Besok gak ada di rumah Tiba-tiba udah ke Thailand Sama temen-temen Ya Sebenarnya Masa muda Lagian Jadi Aku gak bisa bilang apa-apa Karena dulu aku juga Kayak gitu Jadi Just have fun Tapi inget Gitu Kita Nantinya harus Kerja Karena apapun yang kita Dapatin ini Bukan cuma Dapatin aja Kita harus Usaha Supaya bisa Mendapatkan Seperti ini Di usianya yang kini Mencapai 22 tahun Nikita Menampik Semakin tumbuh Kesadaran untuk Mengelola keuangannya Lebih baik lagi Untuk itu Ali-Ali bersikap boros Selain mencoba Menyisikan untuk Yayasan di Taman Al-Quran Ia kini juga Lebih banyak Berinvestasi Kebagian properti Hasilnya Ia tabung Mengingat Masa emas Keartisan seseorang Ada waktunya Untuk berakhir Kalau sekarang Penghasilan aku Kan juga Aku berikan Ke TPA aku Karena aku juga Ada Taman Al-Quran Jadi Sebagian penghasilan aku Aku kasih ke Adik-adik aku Dan Kalau Ini Shooting Adalah hobi aku Jadi sampai kapanpun Aku kayaknya Gak akan pernah berhenti Ber-acting gitu Dan Alhamdulillah Hobi yang menghasilkan Jadi ya Selanjut aja terus Kalau properti kan memang Aku ada banyak usaha properti Dan properti itu adalah Usaha yang gak pernah rugi gitu Selalu naik-naik Pengen usaha kayak Apa ya Kayak fashion lah Atau culinary Tapi I don't know Kita sekeluarga belum ada pengalaman Dalam bisnis seperti itu Jadi Takut-takut mau majunya gitu loh I don't know See Gitu Selalu naik-naik Pengen usaha kayak Apa ya Kayak fashion lah Atau culinary Tapi I don't know Kita sekeluarga belum ada pengalaman Dalam bisnis seperti itu Jadi Takut-takut mau majunya gitu loh I don't know See Ternyata belanja pakai career card Gak bawa uang cash di pemirsa Tapi Luar biasa sekali Ini agak terkejut sih Aku Keluar dari Pernyataan seorang Nikita Willy Dimana sekarang Sangat bijak sana sekali Sekarang ini Wow Sudah sangat-sangat dewasa sekali Belanja itu berdasarkan keperluan Apa yang kita dapat itu Kita harus bertanggung jawab Nah semuanya Ini kan didapat dari Usaha kerja keras Ih itu keren banget loh Itu hebat banget Bukan karena mungkin sekarang ini Kerjaannya sudah tidak terlalu banyak Bukan Bukan karena tidak mampu juga belanja Bukan Tapi Nikita Willy memutuskan Untuk lebih dewasa Dan lebih bijaksana Dalam berbelanja Luar biasa Nikita Willy Susah-susah ya Akhirnya pemirsa Ini selanjutnya Ada Didi Mahardika Dan juga Vanessa Enjol Yang katanya Bertunangan Kira-kira Cincin tunangannya apa ya Atau ada hadiah lain yang diberikan Pokoknya informasi akan hadir Saat lagi tetap di Insert Pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!